Terima kasih. Dan yang kedua memang kita ingin sekarang ini melihat hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia. Baik tadi misalnya di Madrasah Mualimin, Mualimat kita melihat kemudian kekuatan-kekuatan apa yang ada. Kemudian ini dalam rangka sebuah perencanaan besar ke depan. Juga di Universitas Aisyah di Yogyakarta ini kita juga melihat di sini saya melihat fokusnya juga berbeda-beda. Saya kira kekuatan-kekuatan seperti ini yang nantinya juga menjadi sebuah peran sentral bagi pembangunan SDM yang kita harapkan ini dilakukan besar-besar dimulai 2019. Itu pengetahuan kekuatan kekuatan seperti apa Pak? Sangat siap ya Pak? Sangat siap dalam respon terutama perempuan. Iya kita tahu memang di Muhammadiyah bidang yang namanya bidang kesehatan, bidang pendidikan itu sudah berpuluh-puluh tahun. Sebagai contoh tadi misalnya Kak Madrasah Mualimin, Mualimat itu sudah 19-18 dengan gedung yang begitu sangat megahnya. Artinya memang ini sebuah perjuangan panjang dari Muhammadiyah di bidang pendidikan yang memang sudah sejak dulu, sudah memang sudah lama digeluti. Bidang kesehatan juga sama. Pak ada yang disahkan untuk mengevaluasi dengan Autos Papua Pak? Pak, selain foto-foto, kemudian kan juga Bapak suka kopinya selfie-selfie itu sama dengan itu. Dari TG, apa-apa kali ini? Ya kan kita kan tidak boleh memberikan sesuatu. Kalau ketemu dengan masyarakat itu memang harus ada alat komunikasinya. Dulu alat komunikasinya misalnya kita beri untuk mendung, kita beri apa, sal, kita beri sepeda gitu. Tapi sekarang kan nanti daripada jadi rame ya sekarang yang gampang, murah, meriah, enggak bayar. Ini Pak, 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 lihat UNISA sebagai kampus perempuan menurut Bapak bagaimana Pak? Ya ini memiliki sebuah kekasan, saya melihat dosennya 80 persen lebih adalah perempuan-perempuan mandiri dan pandai. Sehingga saya kira mengajarkan kepada anak didiknya bernama siswanya juga. Lebih muda saya ini, mas siswanya juga sebagian besar juga perempuan, saya kira ponek. Terima kasih.